Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan analisis sensitivitas yaitu analisis FASCA optimal artinya kita sudah punya solusi optimal kemudian kita melakukan perubahan-perubahan pada parameternya sebenarnya ini sudah kita pelajari ketika kita bahas atau menyelesaikan model programnya dengan grafik tapi cuma ada dua untuk merubah kovisian di fungsi tujuan dan merubah ruas kanan di kendala dan juga ketika kita buka dengan metode simplex yang primal sekarang ini kita melakukan analisis FASCA optimalitas ini untuk beberapa hal yang merubah optimalitas optimalitas maupun yang merubah kelayaan dari solusinya oke dan nanti kita gunakan bisa menggunakan metode simplex yang direvisi maupun kita gunakan metode simplex yang tabel itu ya baik mungkin bisa simplex dual bisa juga simplex dua fase tergantung dari persoalannya oke jadi ini ya solusi optimal kita juga punya kemudian kita akan mengubah parameter pada model program linearnya nanti akan muncul pertanyaan apakah solusi optimal berubah nah itu pertanyaannya kalau iya berarti kita akan mencari optimal lagi artinya solusi optimal berubah itu bisa bermakna dia menjadi tidak optimal oke kalau memang berubah kita akan menentukan solusi optimal yang baru nah apa kita mulai dari awal lagi atau kita hanya meneruskan saja ya sudah kita punya itu ya kita teruskan nah tentu lebih baik kita tidak dari awal karena kalau dari awal ya tidak kelihatan analisis sensitasnya ya karena itu cuma merubah persoalan saja nah kalau tidak dari awal maka mungkin akan kelihatan analisis sensitasnya dan juga mungkin lebih sedikit perhitungannya jadi kita akan menyelesaikan dengan meneruskan tabel yang sudah optimal sehingga perhitungan akan lebih sedikit lagi untuk menentukan solusi optimal yang jadi dengan perhitungan tambahan akan didapat solusi optimal yang baru nah ini persoalannya adalah kalau tabelnya tidak optimal bagaimana ya kita pakai simlet primal sehingga dapat diperoleh solusi yang optimal karena dia tidak optimal saja tapi dia layak jadi kita pakai simlet primal sehingga dimulai solusi yang optimal kalau ternyata dia tidak layak maka simlet primal tidak bisa dipakai maka kita pakai simlet dual kemudian kita selesaikan sampai dia menjadi layak nah kalau terjadi tidak optimal dan tidak layak bagaimana kontras di kondisi seperti ini tidak layak dan tidak optimal maka yang pertama kita gunakan simlet primal dulu sehingga kita punya solusi yang optimal tapi belum layak kemudian baru kita gunakan simlet dual yang dia optimal dan belum layak bisa dibagak ke yang layak ini adalah proses yang dilakukan ketika kita melakukan analisis sensitivitas optimalitas optimalitas dibangun oleh beberapa hal yang pertama perubahan kawasan fungsi tujuan jadi dengan merubah kawasan fungsi tujuan maka optimalitas bisa terganggu maksudnya persoalan bisa menjadi belum optimal ketika kawasan fungsi tujuan kita ubah kemudian bisa terjadi perubahan kawasan kendala yaitu AI untuk varvel non basis jadi kawasan di kendala untuk varvel non basis itu kita ubah juga akan mempengaruhi optimalitas kemudian penambahan varvel baru dengan menambah varvel baru itu juga berbawa terhadap optimalitas karena bisa saja menjadi develop optimal penambahan varvel baru selanjutnya perubahan yang akan mempengaruhi kelayaan dari solusinya itu yang pertama perubahan sisi kanan dari persoalannya yaitu ruas kanannya super dayanya kita ubah maka bisa terjadi ada perubahan pada kelayaan dari solusi tapi optimal masih tetap jadi optimalitas tidak berubah ketika ruas kanan kita ubah oke kemudian yang kedua adalah penambahan kendala baru dengan penambahan kendala baru ini bisa saja terjadi bahwa solusinya memenuhi kendala baru sehingga selesai tidak ada perubahan apa-apa yang kedua bisa terjadi bahwa solusinya tidak memenuhi kendala baru karena itu maka kita menggunakan metode simpeg dual karena dia sudah optimal tapi belum layak sehingga kita gunakan metode simpeg dual untuk langkah-langkah agar kita bisa menggunakan simpeg dual yang pertama adalah kendala baru diubah ke bentuk standar artinya kita tambahin dengan variable yang dibutuhkan ketika persiapan simpeg kemudian yang kedua pada kendala baru variable basisnya ini kita ganti kita substitusi dengan variable non basisnya maksudnya adalah bahwa variable basis itu itu akan berlain nol ketika dia bertemu tidak bertemu dengan dirinya sendiri misalkan x1 variable basis di kolom x1 maka bertemu dengan baris x1 maka dia berlain 1 dan sebelah atasnya dia nol semua sebelah bawahnya juga nol semua sehingga ketika ada kendala baru pasti kaosiannya juga akan nol sehingga kita perlu melakukan substitusi agar dia hilang hilang bermakna dia adalah kaosiannya adalah nol kemudian kendala hasil modifikasi tadi kita tambahin ke tabel optimalnya kalau kita gunakan tabelnya kalau kita gunakan metasimpeg tabel maka kita tambahkan satu baris lagi untuk kendala barunya sehingga kita siap melakukan proses untuk metode simpeg sehingga diperoleh solusi yang layak oke ini adalah contohnya dari masalah ready mix itu maksimalkan z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan syarat x1 plus 2x2 kurang dari 6 dan seterusnya ini ini adalah tabel optimalnya dan z sama dengan 38 per 3 x2 4 per 3 x1 1 per 3 s3 3 dan s4 2 per 3 ini adalah tabel optimalnya mengapa kita perlu tabel optimal tabel optimal kita perlu karena kita akan melakukan analisis sensitivitas analisis sensitivitas itu dilakukan ketika kita sudah punya solusi optimal kemudian kita akan merubah beberapa parameter yang mungkin untuk diubah yang akan membangari optimalitas maupun kelayakannya dari solusinya oke oke kita mulai dengan perubahan koefisien pada fungsi tujuan yaitu awalnya fungsi tujuan adalah 3x1 plus 2x2 kemudian kita ubah menjadi y sama dengan 5x1 plus 4x2 oke kita ubah koefisiennya baik x1 maupun x2 nya kemudian xb ini adalah barba basis x2 itu dikendala yang pertama x1 dikendala yang kedua s3 dikendala ketiga dan s4 dikendala yang keempat ini berdasarkan pada tabel sintek yang sudah kita lihat tadi nanti Anda perhatikan lagi di tabel sintek tersebut oh dan cb adalah nilai koefisien di fungsi tujuan untuk xb nah cb ini awalnya jadi kalau z sama dengan 3x1 plus 2x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus 0s4 maka otomatis koefisienya adalah 2 3 dan seterusnya tetapi kalau sudah kita ubah menjadi 5x1 plus 4x2 maka koefisienya adalah 4 5 untuk s3 0s4 juga 0 oke ini adalah rumus untuk uji optimalitas yaitu cb b inverse min c2 ini untuk rumus uji optimalitas ini untuk s1 dan s2 mengapa s1 dan s2 karena apakah ada perubahan dari kondisi optimal itu ketika variable nonbasis di fungsi tujian itu dia masih negatif karena ini memaksimumkan oke c1 adalah awal yaitu x1 dan x2 sehingga c1 adalah 5 dan 4 oke c2 nya adalah slack 1 2 3 4 sehingga dia adalah 0 0 0 itu ya oke kemudian kita punya b inverse itu kita sudah punya di tabel yang optimal tadi ya dibawahnya slack 1 slack 2 slack 3 dan slack 4 itu adalah b inverse nya oke sehingga kita hitung disini cb nya 4500 kemudian b inverse nya itu kemudian c2 nya 00 itu ya untuk yang asterik itu tidak kita hitung sehingga kita beri dia tanda bintang tidak kita hitung karena dia variable basis automatis dia akan 0 hasilnya ini ini hasilnya ini hasilnya adalah 1 2 ini 1 dan 2 ini untuk S1 dan untuk S2 sehingga dia sudah optimal jadi di Z di baris Z X1 0 X2 0 karena basis S1 S2 ini menjadi 1 dan 2 itu kemudian S3 S4 itu 0 oke kemudian solusinya solusi adalah tetap yaitu X1 nya 10 per 3 dan X2 nya 4 per 3 tetapi nilai kovisiannya akan berubah sehingga nilai Z nya berubah solusinya tetap optimal yaitu X nya sama tetapi Z nya berubah karena memang kovisian dari Z itu diubah sehingga X1 akan dikalikan dengan 5 dan X2 akan dikalikan dengan 4 sehingga didapatkan adalah 22 yaitu 50 plus 16 jadi berapa 66 kita bagi dengan 3 dapat 22 22 oke kemudian kita ubah dengan para yang lain dengan nilai yang lain oke 32 kita ubah menjadi 41 di Z nya di kovisian fungsi tujuannya oke seperti yang tadi CB nya otomatis berubah karena 32 menjadi 41 di X2 nya 1 X1 nya 4 B nilai tidak berubah kemudian C2 nya juga seperti yang tadi ternyata hasilnya S1 sama dengan min 2 per 3 dan S2 kovisianya di bukti tujuan sama dengan 7 per 3 berarti belum optimal karena solusi kita adalah memaksimumkan sehingga Z menjadi seperti itu S1 nya min 2 per 3 S2 nya 7 per 3 dan solusi Z nya itu 44 per 3 oke kok bisa seperti itu ya kita lihat yang tadi nilai X1 dan X2 nya kita akan dapat 44 per 3 yaitu 10 per 3 berarti 40 per 3 tambah dengan 4 per 3 jadi 44 per 3 oke kemudian Z kita ubah dengan itu yang kenalannya tidak berubah kemudian karena dia belum optimal maka kita lanjutkan dengan metode simplex limal yaitu dengan simplex biasa karena tidak ada variable artificial nya oke jadi S1 menjadi variable yang akan masuk dan kita cari rasionya di X2 yaitu 4 per 3 per 2 per 3 kemudian di karena di yang lainnya ternyata negatif semua berarti tidak bisa menjadi pembagi sehingga hanya satu saja yaitu X2 akan menjadi variable keluar dengan X1 menjadi variable masuk pertumbuhan antara X1 dan X2 adalah elemen pivot maka nilai 2 per 3 menjadi 1 yang di atasnya yaitu min 2 per 3 menjadi 0 dengan UBE bawahnya menjadi 0 bawahnya menjadi 0 bawahnya juga akan kita ubah menjadi 0 dengan itu maka pasti dengan UBE yang akan merubah 2 per 3 menjadi 1 dan lainnya menjadi 0 maka akan merubah tabelnya sehingga tabelnya menjadi tabel di bawahnya itu oke di tabel di bawahnya variable non-basisnya adalah X2 dan S2 dan ternyata 2-2 sudah bernekat positif koefisiennya di fungsi tujian sehingga dia sudah optimal dengan solusinya S1 nya 2 X1 nya 4 S3 nya 5 S4 nya 2 dengan Z sama dengan 16 oke oke berikutnya perubahan koefisien kendala AI pada variable non-basis oke kita gunakan Z sama dengan 4X1 plus X2 karena di Z sama dengan 4X1 plus X2 itu ternyata X2 nya menjadi non-basis itu sudah kita proses di contoh sebelumnya dan ternyata X2 akan keluar menjadi non-basis sehingga kita pakai dia sebagai contoh disini yaitu perubahan di koefisien kendala untuk variable non-basis oke di awalnya di kendalanya awal adalah X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6 dan 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 8 nah ini kita ubah menjadi 2X2 nya kita ubah menjadi 4X2 sehingga kendala menjadi X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 6 dan juga untuk kendala berikutnya X2 kita ini dengan 3X2 sehingga kendalanya menjadi 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 8 oke karena ini berkaitan dengan pengaruh optimalitasnya maka kita lakukan uji optimalitasnya dengan rumus berikut yaitu CB B minus A minus C1 oke rumus ini dipakai untuk X2 yang non-basis tadi apakah yang non-basis yang lain juga kita uji tidak karena kousen yang non-basis X2 ini ini akan kita ubah maka mungkin tidak bahwa dia menjadi basis mungkin tidak dengan perubahan kousen di kendalanya sehingga kita uji X2 nya yang lainnya kita uji karena tidak ada perubahan pada kousennya di kendala oke kita punya A nya adalah ini 4 3 1 1 dari perubahan yang ada ini ya awalnya kan 2 1 sekarang kita hendak 4 3 1 1 CB nya adalah CB untuk yang Z 4 X1 plus X2 yaitu 0 adalah S1 4 adalah X1 dan berikutnya adalah S3 dan S4 B invest nya itu kita lihat tabel optimal yang sebelumnya di contoh sebelumnya ini kemudian A nya yang diambil di atas itu kemudian C1 karena karena yang kita uji adalah X2 nya maka X tidak perlu kita hitung karena memang dia adalah parabel basisnya ternyata hasilnya adalah dia positif artinya berarti tetap optimal solusinya solusi tetap optimal sehingga di Z pausin untuk X2 menjadi 5 oke yang lain tidak berubah dan solusinya juga tidak berubah nah ini untuk penambahan parabel baru misalkan saja kita tambahkan di persoalan awal itu Z sama 3 X1 plus 2 X2 itu kita tambahkan dengan 3 per 2 X3 di fungsi tujuan dan di kendala 1 3 per 4 X3 kendala 2 3 per 4 X3 dan kendala 3 min X3 oke nah berarti karena ini penambahan parabel baru kita cek kita uji optimalitas di parabel baru ini karena siapa tahu parabel baru akan memperbagi fungsi tujuan berarti kalau bisa memperbagi berarti belum optimal maka kita pakai uji optimalitas yaitu CB B B C1 A A-nya adalah untuk X3 tadi yaitu 3 per 4 3 per 4 min 1 dan 0 karena di kendala yang keempat tidak ada X3 nya ini Rupsa CB adalah ini yang optimal awal tadi ya yang itu yaitu 3 X1 plus 2 X2 itu ya ini adalah CB nya 23 00 yaitu X2 X1 X3 dan X4 B inverse nya adalah di tabel yang optimal awal itu ya di contoh awal itu itu B inverse nya kemudian A nya adalah di atas itu C1 C1 adalah karena X1 dan X2 nya itu basis variable basis maka tidak kita hitung yang kita itu adalah X3 nya yang baru setelah kita hitung ternyata hasilnya ada min 1 per 4 sehingga penambahan variable baru X3 itu dengan kausian yang telah dituliskan sebelumnya maka ternyata belum optimal nah karena belum optimal maka kita akan mencari solusi yang optimal dengan iterasi berikutnya tetapi sebelumnya kita akan karena belum optimal maka kita akan melakukan proses yaitu di A jadi di kolom variable X3 lalu di tabel awal pastinya seperempat seperempat eh maaf tiga perempat tiga perempat min 1 dan 0 itu di tabel awalnya di A nya kemudian dengan operasi-operasi itu maka di suatu iterasi maka dia adalah B inverse A oke seperti rumus di metode yang direvisi itu ya bahwa di kolom variable keputusan itu dia adalah B inverse A untuk suatu iterasi sehingga agar kita tahu kolom pivot yang terakhir di kolom X3 maka kita pakai rumus B inverse A itu oke kalau karena belum optimal maka kita pakai simpec primal atau direvisi silahkan kalau kita pakai tabel seperti ini jadi X3 nya dengan cosen di Z nya adalah min 1 per 4 dan sudah kita hitung tadi dan di bawah X3 itu 1 per 4 1 per 4 min 1 dan min 1 per 4 kita apply dari B inverse A tadi oke ini adalah hasilnya karena kita cuma menambah variable baru jadi hasilnya adalah 38 per 3 ini kondisi semula ini jadi 3 X1 plus 2 X2 oke kemudian variable masuk adalah X3 otomatis karena dia negatif kemudian kita lewakan rasio ternyata kita peroleh X2 menjadi variable yang akan keluar kemudian pertemuan element pivot dan kolom pivot di X per 1 X3 dan X2 adalah dia menjadi 1 yang atas yang bawah menjadi 0 sehingga kalau itu kita lakukan dengan menggunakan UB kita boleh tabel yang di bawahnya tabel yang di bawahnya jelas dia sudah optimal karena sudah positif semua dan 0 dan hasilnya adalah X1 nya 2 X3 nya 16 per 3 dan Z nya 14 oke berikutnya kita ubah ruas kanannya yang tadinya 6 menjadi 7 kita naikkan seperti yang tadi 6 menjadi 7 tapi ada tambahan lagi yang kendala berikutnya ruas kanannya 8 menjadi 4 jadi kita turunkan ada yang naik ada yang turun apa yang terjadi dengan perubahan ini variable basisnya adalah X2 X1 X3 dan X4 ini persoalan semula ini ya awal dengan ini adalah berikutnya adalah P invest nya kemudian B nya tadinya 6 8 1 2 jadi 7 4 1 2 ketika kita kalikan kita uji kita uji kelayakannya ruas kanannya ada gak yang negatif ternyata setelah kita kalikan terdapat 2 nilai negatif di ruas kanan ada 2 nilai negatif di ruas kanan yaitu X3 sama dengan min 2 dan X4 sama dengan min 4 per 3 jadi solution menjadi tidak layak karena ada yang bernilai negatif karena itu maka kita akan melanjutkan prosesnya dengan metode syntax dual agar dia menjadi solusi yang layak mana kira-kira varbel yang akan keluar yaitu varbel yang paling negatif yaitu X3 karena dia yang paling tidak layak oke itu tabelnya X3 akan keluar kemudian kita hitung rasionya di kolom X3 ternyata yang negatif cuma 1 yaitu X1 jadi yang lainnya 1 dan 0 maka hanya X1 yang akan menjadi varbel yang mungkin menjadi varbel yang masuk karena yang lainnya tidak mungkin menjadi varbel masuk karena pembaginya harus negatif sehingga X1 menjadi varbel masuk sedangkan X3 menjadi varbel keluar pertemuan X1 dan X3 adalah pertemuan kolom pivot dan baris pivot adalah elemen pivot yaitu saya beri warna merah itu adalah elemen pivot maka dia harus menjadi 1 di atasnya yaitu min 1 per 3 2 per 3 1 per 3 harus menjadi 0 dan di bawahnya min 2 per 3 harus menjadi 0 dengan operasi baris elementer sehingga kita proyek tabel berikutnya di bawahnya oke tabel di bawahnya ternyata ruas kanannya sudah positif semua maka berarti sudah layak apakah sudah optimal pergantian atau perubahan ruas kanan cuma memengaruhi kelayakan saja sehingga kalau Anda lihat di Z dia positif cuma dan 0 berarti dia sudah optimal dan juga ketika kita lakukan iterasi dengan metode sumpec dual koficien di Z juga positif cuma dan 0 jadi dia sudah optimal tapi yang tadi belum layak ya ini sudah layak sehingga solusinya adalah X2 nya 2 X1 nya 1 dan Z nya bernilai 7 oke oke selanjutnya perubahan yang mempengaruhi kelayakan yaitu penambahan kendala baru ini contohnya misalnya saja kita tambah kendala barunya adalah X1 kurang dari 3 ini kendala barunya kendala barunya bisa saja dari 2 variable bisa terserah jadi kendala barunya terserah nanti kita cek kalau ada 2 variable kita cek 2-2 kita masukkan bagaimana kita lihat ini X1 kurang dari 3 ternyata solusi kita adalah X1 sama dengan 10 per 3 otomatis X1 lebih dari 3 tapi kendala barunya X1 kurang dari sama 3 sehingga tidak memenuhi syarat atau tidak layak karena itu kita lakukan proses berikutnya yaitu kita bentuk kita bawa ke bentuk bakunya X1 plus karena dia kurang dari maka kita tambah dengan slack kemudian 5 karena X1 adalah basis dari resolusi maka kita substitusi X1 dengan yang ada pada tabel optimal yaitu di kendala yang diwakui oleh X1 yaitu kendala yang kedua angka di tabel optimal ini adalah ada di tabel optimal X1 min 1 per 3 X1 plus 2 per 3 X2 sama dengan 10 per 3 kemudian kita bawa yang lainnya ke ruas kanan sehingga X1 sama dengan 10 per 3 plus 1 per 3 X1 min 23 X2 dia akan kurang dari 93 ini adalah hasilnya ya jadi yang sudah ditahui dengan slack tadi ya X1 kita substitusi hingga dapat ini dan kita ringkas menjadi seperti ini jadi sepertiga X1 min 23 X2 plus X5 dan min sepertiga ini ya sudah siap kita tambah di baris yang terakhir ya karena dia tidak layak oke kita pakai simplex dual ini adalah hasilnya kita tambah dengan kendala yang kelima dengan pofsinya adalah X1 nya sepertiga X2 nya min 23 kemudian X5 nya 1 dan rasanya min seperti 3 berarti X5 akan menjadi barbie yang akan keluar karena dia yang negatif nilainya dan kalau lihat dari pembaginya di baris pivot yang berlian negatif cuma X2 pakai X2 menjadi barbie akan masuk dan kita seperti biasanya tempat pertemuan menjadi 1 yang atasnya menjadi 0 atau bawahnya juga jadi 0 karena ada atasnya jadi 0 semua dengan UBE maka kita pakai tabel berikutnya tabel berikutnya ternyata sudah layak optimal pasti bantu syarat dari yang dari simplex dual sehingga kita dapat solusinya adalah X2 nya 3 per 2 X1 nya 3 dan Z nya 12 optimal optimal dibangun oleh beberapa hal yang pertama perubahan kawasan fungsi tujuan jadi dengan merubah kawasan fungsi tujuan maka optimal bisa terganggu maksudnya persoalan bisa menjadi belum optimal ketika kawasan fungsi tujuan kita ubah kemudian bisa terjadi perubahan kawasan kendala yaitu AI untuk farbel non-basis jadi kawasan di kendala untuk farbel non-basis itu kita ubah juga akan mempengaruhi optimalitas kemudian penambahan farbel baru dengan menambah farbel baru itu juga berbahu terhadap optimalitas karena bisa saja menjadi develop optimal penambahan farbel baru oke 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 אפ ya oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.